Terima kasih telah menonton Abun Selimum Tunku Haji Mukhtar Lukfi di Komplek Dayah Ruhul Fata Selimum Aceh Besar Minggu 24 Juli 2016 Abun Selimum berpulang ke Rahmatullah pada Kamis pagi 21 Juli di Rumah Sakit Zainal Abidin Muzakir Manaf tiba di Dayah Ruhul Fata sekitar pukul 12.30 siang dan disambut langsung oleh anak ketiga Abun Selimum Tunku Muhammad Nabil dan adik kandung Abun Selimum Tunku Hussaini Abdul Wahab serta para santri dan masyarakat setempat Muzakir Manaf bersama rombongan kemudian memajatkan doa sama dia kepada almarhum yang pimpin oleh ketua MPOPD Tunku M. Nur Hasbalah Estahfib Salaman Allah Al-Tom Al-Fatihah Meskipun Abun Selimum telah tiada, Muzakir Manaf berharap Dayah Rul Fata terus berkembang dan mendidik kader-kader pengganti ulama di masa yang akan datang. Seusai bersama dia, Muzakir Manaf juga menyempatkan diri untuk berdoa langsung di makam Abun Selimum yang berada di Komplek Dayah Rul Fata. Di hari keempat meninggalnya Abun Selimum, ribuan masyarakat dan santri dari berbagai Dayah di Aceh terlihat terus berdatangan dan membadati pekarangan Dayah Rul Fata untuk bertaziah dan bersama dia, mendoakan Al-Marum Abun Selimum. Masyarakat secara bergantian juga terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di makam Abun Selimum. Selimum. Selamat menikmati. Terima kasih.